Jadi waktu awal-awal dulu membersamai orang-orang yang dalam perjalanan taubatnya saya ngajak mereka untuk bikin list lalu dicentang satu syirik dan nanti apa yang bertuah workshop ini boleh pakai metode ini rumah tangga panas itu boleh pakai metode ini dulu ada istilah balance korkar nah ini dosa korkar 10 dosa besar syirik meninggalkan sholat sini saya tulis meninggalkan sholat Al-Kabair dalam sebuah kitab itu disebutkan dosa-dosa besar itu lebih dari 400 berapa dosa besar itu? 400 nah ini bukan bicara melalaikan sholat gitu meninggalkan sholat nah melalaikan masuk enggak? masuk juga gitu saya pribadi itu kenanya di bab melalaikan sholat Ustadz gontor gara-gara cuma bisnis yang tak seberapa sholatnya jadi enggak STW dua, tiga, durhaka sama orang tua nah ini juga saya masih sampai sekarang muhasabah diri saya gitu ya negor diri saya juga saya rasa belum mampu balas kebaikan orang tua saya gitu ya sampai apapun yang saya lakukan tetap aja masih belum mampu membalas semoga ini juga lagi bikin film dengan kawan-kawan ya udah kita bilang ini kita niatkan supaya film ini mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang itu kita gitu ya dengan cara yang baik gitu ya dengan cara yang ahsan zina ini juga Masya Allah dosanya hari ini apakah masa lalu apakah masa akan datang apakah mungkin sedang terjadi Wallahu'alam rezeki haram wah tulisannya malah rezeki gitu ya yang bikin slide-nya Masya Allah berarti enggak rezeki dulu rezeki rozako mabuk minuman keras waktu itu saya sudah kempen tentang angciu arak merah ada angciu yang dibuat dari anak tikus itu juga Masya Allah ada wine di dalam minuman-minuman ada arak di dalam kopi ada ini sudah masuk dimensi alkohol ada rum di dalam black forest kuenya kan kue black forest ya kan bakery-nya tapi di dalamnya pakai rum itu kan wangi sekali kan nah itu juga termasuk dalam khamer memutus silaturahim ini juga sama ya kan berbohong atau saksi palsu ya kan ingat enggak yang saya pernah bilang cerita-cerita kalau cerita itu baik cerita itu positif disini misalnya angkenya 10 sampai di ujung sana sisa berapa cerita positifnya sisa dua atau setengah itu kalau cerita baik tapi kalau disini ada cerita buruk gosip atau katanya-katanya kila wa kola misalnya angkes ini 10 gitu sampai di ujung sana jadi berapa jadi 10 juta CNN cerita nambah nambah ini juga termasuk dosa besar kau enggak ngerti kau enggak paham kau enggak tahu duduk permasalahannya dengar pun baru sekilas belum sempat tabayun belum sempat crosscheck bikin penilaian sendiri ah ini disini masuk kikir pelit masin kedekut 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 9 kalau selingkuh zina namanya mana ada selingkuh-selingkuh halus sekali kalau mereka toksik bagaimana ustaz memutus biar waras bukan mutus silaturahim namanya ganti sirkel tetap silaturahim assalamualaikum apa kabar WA tetap ya kayak biasa ya kan mereka mau balas alhamdulillah enggak balas enggak ada masalah tugas kita berbuat baik ya kan dah ini semua abang kakak assalamualaikum ini semua abang kakak enggak selesai yang nomor 9 1, syirik 2, meninggalkan sholat nah ini kalau udah kayak gini nih ini curhat-curhat ini panjang lebar nih ustaz kalau ini gimana ini gimana pokoknya saya mau bilang sama abang kakak kalau ada masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita solusi yang paling dekat tapi ini abang kakak boleh setuju boleh enggak ya muha sabah itu adalah shortcut yang paling enak gitu marah-marah itu menyenangkan nafsu apa marah-marah itu menyenangkan nafsu tapi muha sabah itu bikin Allah datang bikin Allah itu kasih pertolongan min haithullah yahtasib pertolongannya dari arah yang enggak disangka-sangka muha sabah introspeksi diri itu juga bagian dari takwa sehingga nanti dapat pertolongan min haithullah yahtasib tapi abang kakak maka tadi saya bilang kalau boleh request gitu saya tuh berharap nih ada yang nomor 10 ini gitu ah mau gibah ke mau gunjing ke gunjing lah imam syafi'i itu imam syafi'i itu ditanya wahai imam syafi'i kata murid-muridnya kenapa kau santai sekali kena omongkan orang orang-orang membicarakan tentangmu membicarakan kesalahanmu ngomongin engkau di belakang dan seterusnya kenapa engkau tak marah kata imam syafi'i santai sekali jawabannya saya ingat tuh habib iskandar cerita sama saya waktu beliau kesini itu kejadian waktu 2019 habib iskandar bilang begini imam syafi'i itu mengatakan Allah saja di fitnah punya anak Nabi Muhammad di fitnah apa namanya sebagai dukun tukang sihir Allah yang punya dunia di fitnah punya anak aku di fitnah Nabi Muhammad di fitnah punya jadi dukun tipu tukang sihir apalah cuma syafi'i nabi Muhammad di fitnah